Asif Ibn Barhiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Asif Ibn Barhiyah Sang pemindah singkasanan Ratu Bilkis Namanya Asif Ibn Barhiyah Dialah figur penting dalam kisah pertemuan Nabi Sulaiman AS dengan Ratu Bilkis Dia bisa memindahkan singkasanah Sang Ratu dalam sekedip mata Siapakah sebenarnya Asif Ibn Barhiyah? Jati diri Asif Ibn Barhiyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab klasik Salah satunya dalam Ihya Ulum Aldin, karya sufi besar Imam Al-Ghazali Ada yang mengatakan bahwa Asif adalah sepupu Nabi Sulaiman Ada juga yang bilang bahwa dia adalah juru tulis Nabi Sulaiman Dalam ayat lain Allah SWT berfirman berkata Sulaiman Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singkasananya kepadaku? Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri Berkata Ifrit atau yang cerdik dari kolongan jin, aku akan datang kepadamu dan membawa singkasan itu kepadamu sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab Aku akan membawa singkasan itu kepadamu sebelum matamu berkedip Maka tetkala Sulaiman melihat singkasan itu terletak di hadapannya Ia pun berkata Ini termasukkan runia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku mahaka yang lagi maha mulia Quran Surat Al-Namal Berkenaan dengan firman Allah SWT berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab Ibnu Kasir mengatakan sebagai berikut Orang itu adalah Asif seorang jurutulis Nabi Sulaiman Demikian pula dengan yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ishak dari Yazid Ibnu Rumman Bahwa orang itu adalah Asif Ibnu Barhiyah Dia adalah seseorang yang jujur dan mengetahui Al-Islamullah Al-Azum Kotoda berkata, dia adalah seseorang mukmin dari kolongan manusia yang bernama Asif Demikian pula apa yang dikatakan oleh Abu Solih, Dalhak, dan Kotoda Dia Asif itu dari kolongan manusia Kotoda menambahkan tempatnya dari kaum Bani Israel Wallahu'alam, hanya Allah lah yang tahu secara pasti semua perkara ini Dipersembahkan oleh Al-Haria TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!